Macam inilah puing-puing sisa bangunan rumah yang habis terbaka akibat kebakaran selasa dini hari lalu di Jalan Gerilia Parit 8, Kecamatan Tembilan Hulu. Kebakaran yang menghanguskan tiga rumah berikut harta bendanya, mengakibatkan empat kepala keluarga terpasa harus mengungsi karena kehilangan tempat tinggal di Lalap, Sijago Merah. Bupati Inhil HM Wardan berpesan ketika melakukan peninjauan sekaligus menyalurkan bantuan kepada warga korban musibah kebakaran agar masyarakat di Kabupaten Indra Giri Hilir selalu waspada dan berhati-hati karena rumah penduduk di Inhil sangat rawan terjadi kebakaran dikarenakan banyak rumah masyarakat yang dominan terbuat dari kayu karena musibah tak dapat diprediksi datangnya bisa kapan serta di mana-mana. Kita memberikanlah semacam santunan kepada warga kita yang terkena musibah yang saya sudah menyampaikan musibah ini menjadikan satu pembelajaran bagi kita untuk lebih ke hati-hati lagi karena yang namanya musibah setiap saat bisa terjadi dan itu tidak pernah kita prediksi gitu ya ini terjadi untuk empat keluarga kita dan saya sore hari ini sudah menyalurkan bantuan yang sudah kita persiapkan melalui BPPD, melalui PMI, melalui Dinas Sosial mudah-mudahan ini dapat meringankan beban warga kita, masyarakat kita yang terkena Ketua Palang Merah Kabupaten Inhil Zulaika Wardan juga memberikan motivasi dan semangat kepada para warga korban kebakaran agar selalu tabah dan tak larut dalam kesedihan warga korban kebakaran harus bangkit untuk menata masa depan kembali Aku Ketua PMI Kabupaten Inhil Zulaika, saya merasa perhatian ya dan ikut berduka cita atas kejadian musibah ini mudah-mudahan ini dijadikan pelajaran bagi kita semua terutama sekali di daerah yang padat penduduk seperti ini supaya berhati-hati ya, supaya jangan terjadi lagi dan kepada warga yang kena korban musibah ini kami mendoakan mudah-mudahan mereka tabah dan tidak larut dengan kesedihan ini dan mereka harus bangkit kembali untuk menata masa depannya kembali jadi kemudian ini dijadikan pelajaran supaya tidak terjadi lagi kemudian kami dari PMI juga perhatikan dan memberikan bantuan sebagaimana biasanya kami lakukan yaitu berupa beras kemudian juga ada ini ya, sembako HM Wardan juga menghimbau masyarakat Kabupaten Indra Gerihilir yang merupakan daerah padat penduduk harus waspada dan berhati-hati apabila pergi meninggalkan rumah harus terlebih dahulu memeriksa kompor dan saklar listrik serta memperbaiki instalasi kabel listrik yang sudah tak layak lagi digunakan dari tembilahan Indra Gerihilir, Amran melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati